Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pembaca setiap poskota Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu meski di tengah pandemi Kembali lagi bersama saya Trias Haprimita dalam headline news poskota edisi Rabu 6 Januari 2021 Diawali dengan berita pertama yakni terkait pengungkapan narkoba jenis kokain oleh Polres Jakarta Pusat Dari tangan pelaku, petugas menyita 122 gram narkoba jenis kokain yang dikirim dari Jerman Guna mengelabuhi petugas, pelaku mengirim barang haram tersebut dalam bentuk paket mobil-mobilan Selanjutnya, berita yang juga menarik untuk disimak ialah terkait pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyiapkan TPU rorotan untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19 Hal ini dilakukan mengingat lahan di TPU Pondok Rangon yang sebelumnya dikhususkan untuk pemakaman pasien COVID-19 telah penuh Ada pula berita yang menjadi perhatian dari poskota pada edisi kali ini yakni terkait penyuntikan vaksin yang rencananya akan dimulai pada 12 Januari 2021 di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 di negeri ini Demikian headline news poskota edisi Rabu 6 Januari 2021 Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi-informasi terkini bisa langsung kunjungi di website kami poskota.co.id Saya Tria Sabrimita pamit, selamat beraktifitas dan ingat jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!